Happy cooking everybody Hari ini kita mau membuat pergedel jagung Ala gawe lili Nah pergedel jagung Atau juga biasa disebut dengan Bakwan jagung Adalah makanan yang dibuat Dari jagung, terigu, telur ayam Lalu digoreng, garing Nah sambil kalian menyimak videonya Beserta resep-resepnya Gawe lili mau membacakan sajak Berjudul Seonggok Jagung Karya W.S. Rendra Dengerin ya Sajak Seonggok Jagung Oleh W.S. Rendra Seonggok jagung di kamar Dan seorang pemuda Yang kurang sekolahan Memandang jagung itu Sang pemuda melihat ladang Ia melihat petani Ia melihat panen Dan suatu hari subuh Para wanita dengan gendongan Pergi ke pasar Dan ia juga melihat Ia melihat suatu pagi hari Di dekat sumur Gadis-gadis bercanda Sambil menumbuk jagung Menjadi maizena Sedang di dalam dapur Tungku-tungku menyala Di dalam udara murni Tercium bau kue jagung Seonggok jagung di kamar Dan seorang pemuda Ia siap menggarap jagung Ia melihat kemungkinan Otak dan tangan Siap bekerja Tetapi ini Seonggok jagung di kamar Dan seorang pemuda Tamat SLA Tak ada uang Tak bisa menjadi mahasiswa Hanya ada seonggok jagung Di kamarnya Ia memandang jagung itu Dan ia melihat dirinya Terlunta-lunta Ia melihat dirinya Ditendang Dari diskotik Ia melihat Sepasang sepatu Kenes Di balik etalase Ia melihat saingannya Naik Sepeda motor Ia melihat Ia melihat Nomor-nomor lotre Ia melihat dirinya sendiri Miskin dan gagal Seonggok jagung di kamar Tidak menyangkut pada akal Tidak akan menolongnya Seonggok jagung di kamar Tidak akan menolong Seorang pemuda Tidak akan menolongnya Sebagai pemakai Sebagai pemakai Tetapi Kurang latihan Bebas berkarya Pendidikan telah memisahkannya Dari kehidupan Aku bertanya Apakah gunanya pendidikan Bila hanya akan membuat Seseorang menjadi asing Di tengah Kenyataan persoalannya Apakah gunanya pendidikan Bila hanya mendorong Seseorang Menjadi Layang-layang Di ibu kota Kikuk pulang Ke daerahnya Apakah gunanya Seseorang Belajar filsafat Sasra Teknologi Ilmu kedokteran Atau apa saja Bila pada akhirnya Ketika ia pulang Ke daerahnya Lalu berkata Disini Aku merasa Asing Dan sepi Nah selain Saja Kita juga punya Kisah inspiratif Rahasia Petani jagung Yang sukses Mau tahu? Pernah mendengar Kisah seorang Petani jagung Ada satu pelajaran hidup Yang bisa diambil Darinya Pelajaran hidup Yang dicontohkan Pak Ari Dalam hidupnya Pada Para karyawannya Alkisah Ada seorang Petani jagung Yang sangat sukses Di daerahnya Dia selalu Menjadi pemenang Di kontes Jagung Tahunan Dengan hasil Panen terbaik Bukan sekali Atau dua kali Petani jagung Ini menang Berkali-kali Anda tahu Rahasianya? Ada seorang Wartawan Yang penasaran Dengan rahasia Petani jagung Ini Kenapa selalu Menang Di setiap Kontes? Apa formula Rahasianya Untuk bertahan Menang kontes Jagung Tahunan Tanyanya Tidak ada Formula rahasia Aku hanya Rajin membagikan Benih-benih Jagung terbaikku Kepada petani Tetangga-tetanggaku Kata petani tersebut Loh Benih terbaiknya Dikasih tetangga Tapi kok Bapak Yang selalu Menang kontes Aneh Tanya Wartawan Pak petani Hanya tersenyum Ramah Dan berkata Anda pernah Belajari Tentang Tanaman Yang punya Serbuk Sari Dan putih Di pelajaran itu Kita tahu bahwa Angin menerbangkan Serbuk Sari Dari bunga-bunga Yang masak Lalu Menebarkannya Dari satu Ladang Ke ladang Lainnya Coba Bayangkan Bila 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 tanaman Jagung Tetangga Buruk Serbuk Sari Yang ditebarkan Ke ladang Saya Juga akan Buruk Ini merugikan Saya Juga Tetangga Saya Karena Kualitas Jagung Akan Menurun Jelasnya Begitu Pula Dengan hidup Ini Sahabat Jika Kita Ingin Berhasil Sukses Dan Bahagia Maka Kita harus Menolong Orang Di sekitar Agar Berhasil Sukses Dan Bahagia Manusia Yang ingin Hidup Dengan Baik Kuncinya Adalah Harus Menolong Orang Sekitar Untuk Hidup Baik Pula Setuju